Pemirsa Mabes Polri memastikan tidak terjadi kebakaran di gedung badan intelijen dan keamanan Polri pada Kamis malam. Kepulan asap merupakan imbas koresleting listrik terhadap dua unit UPS pada server milik Baintelkamp Polri. Polisi juga akan memeriksa dua teknisi dari pihak swasta yang bekerja saat peristiwa terjadi. Asap pekat melanda gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Kebayaran Baru pada Kamis malam. Kepulan asap berada di area gedung badan intelijen dan keamanan atau Baintelkamp Mabes Polri. Belasan mobil pemadam kebakaran dan personilnya disiagakan. Sebuah unit LUF diterjunkan petugas pemadam kebakaran. Unit LUF ini dikendalikan dengan remote control oleh petugas pemadam kebakaran yang berfungsi untuk menyedot sumber asal di ruangan ban Intelkamp. Upaya pemadaman pun dilakukan hingga Jumat dini hari. Namun pasca kejadian ini Mabes Polri memastikan tidak ada kebakaran. Yang terjadi adalah korsleting listrik di lantai satu gedung Baintelkamp Polri hingga menimbulkan asap tebal. Polisi pun memeriksa dua orang pekerja teknisi swasta yang saat kejadian berada di lokasi. Gedung, seluruh gedung itu mau dibongkar karena tahun 2023 akan dibangun gedung yang baru. Dimana disitu ada satker Baintelkamp, Serena dan Propam. Jadi masih ada sisa alat-alat yang ingin dipindahkan oleh maintenance teknisinya itu ada kesalahan sehingga terjadi korslet. Sehingga menimbulkan asap karena itu alat elektronik sehingga efeknya itu asapnya pasti banyak. Kita lihat sendiri pagi ini bisa terlihat bahwa memang tidak ada bekas kebakaran. Saat terjadinya kepulauan asap gedung Baintelkamp membespori kosong untuk renovasi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.